orang itu kalau kesini sering beli apa? sate? sate 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 sama tongseng sate sama tongseng apa? tergantung ya tergantung selera ya selera kalau sehari itu bisa nyebelah berapa pak? ya mesti satu satu ya mesti ya kadang dua kadang dua, lu weekend itu ya pak ya iya 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 selamat menikmati 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 jika? dua saat ini kita cemurut jajar banyak direkomendasikan ke kami untuk didokumentasikan wah ini pasti udah turun-temurun ya udah dikasih dua ini tahun pintar gak? harian ibu ini? sepetangnya Rami 83 oh 83 kelilingnya darah budi apa? sekitar ponjong sekitar ponjong kelilingnya sudah lama terus tetap tapi juga pindah-pindah terus ini sekarang sudah? oh 3 kali ini sekarang sudah di sini ya tadi sudah sempat aku singgung untuk menu yang pertama ya habis itu pasti keliling kalau kamu gak pesen enggak dapat tapi yang dari dulu ada sate apa keliling dari dulu juga? enggak dari dulu woi chef Pak Yano oke siap pak kalau apa namanya orang itu kalau ke sini sering beli apa? sate? sate 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 sama tong sate sama tong tergantung selera ya selera kalau sehari itu bisa nyebeleh berapa pak? ya mesti satu satu ya mesti ya satu ya mesti ya kedua kedua ada umur tertentu gak pak? kambingnya itu atau yang penting sehat aja gitu ya masih muda masih muda udah kembang sehat lah semok semok oh bertina atau pak? iya kalau jantan beda? jantan jantan mahal jantan mahal ya tak kira dagingnya alat ternyata mahal kepalanya bau mas kalau jantan oh kalau jantan kepalanya itu bau-bau apa perengus gitu ya oh kalau jantan jantan kebanyakan lari-lari hehehe hehehe kalau jantan nanti kalau mipis harus dipimpin kepala sama oh alah iya ding iya 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 oh iya bener di apa mipiskan tadi sama ini ternyata begitu betina lho oke siap pak berarti ini ada menu tangkleng, sate, tongseng kalau pesen tiga-tiganya iya oke ada hari libur gak pak? enggak kalau ada kepenting kepenting kan disini gak modelan pakai pasaran-pasaran Jawa tiap hari buka jadi kalau kamu ke Gunung Idul wisata pengen ya itu hmmm nyate tinggal main kesini nah kita tunggu nih tangkleng udah matang tinggal sate sama tunggu seng ini dia menu yang aku pesen lho dan aku langsung salvo sama tengkleng kayaknya kita belum pernah ada makan tengkleng sebuahnya ini seporsi lho lho nih, aku ngepel aja cuma segini posisinya Masya Allah ya langsung kita makan nih kita harus langsung makan sato nih nah ini mumpung pasang tanpa ngetih terus nasinya itu sewakul ini lalapan nih disitu langsung aku udah sato sama sato nih kata temanku digigit manjar wah harumannya bumbunya sih ini memang ada itu makasih telek buah ini langsung tak campur sama nasi nih kelihatan ya di bumbunya yang buat celup itu meyakinkan tuh kok sendongin yang kayaknya? ini sama nasi tuh aku suka bawang merah mentah ini gak lebih sampai enak loh jadi tuh ada lapisan lemak-lemak itu aku suka ya ketika digigit makkers gitu sudah genya terus lemaknya kenyil-kenyil gitu jauh lanjut oke ya aku tuh pengen ngejelasin kamu tuh bumbunya ini sih yang beda ini aku gak ngenemuin rasa ini di tempat atau warung-warung sati yang lain punya ciri has tersendiri lanjut tongseng hmmm tongseng ini kuahnya dulu ya wah tongseng wih aku ngerasain kerges-kerges ininya apanya? ada kacangnya kalo gak salah kacang tanah itu wih nilur wih aku mau makan 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 sate dan tongseng itu dagingnya sama yang untuk sate atau tongseng oke sate atau tongseng sate atau tongseng sama nih maksudnya yang tadi aku bilang dulu ini daging sudah lapisan lemak ini wih gandos teman lor kita pindah ke nasi ya cik nah ini kasih kacang oke oke lagi-lagi oke tongsengnya semua akan pakai nasi ini hmm 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 oke 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 aku udah gak sabar mau pindah ke sini poinnya kalo olahan sate kami kayak gini kita pas uang tangan gitu langsung dimakan wuh ngukakan nih oke 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 yang jelas nih wow dapet 1 iga biasanya itu cuma 3 potong kayak gitu ini 1 iga nih samping nih loh iya iya diang nih wuh oke hmm hmm wuh hmm 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 ini 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 yang besar ini wuh wampuk dengan hmm hmm ini wuh harpa ambil wuh wuh ini ini lor ini lor ini hmm 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 hehehe wah hmm hmm yang di mulutku ini diyakinkan saya nempelnya izalah wuh wuh mantap 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 ini waduh gimana hehehe hitam lor ini kepada nasi nasi mumpul yang biasanya nasi oh ini memang bahas enak ihh nih bisa musik ini sate musik jasme ini detailnya terus kotos-kotos sampe belek juas juas dengan rasa satenya sih terutama itu ya huh bumbunya itu dijelup gini dari mentah pemilihan dagingnya udah bagus masih muda dijelup ke bumbunya disate kemudian ada jelup kedua terus disate lagi dibakar lagi itu menurutmu meresap gak gitu ya jadi ngerempah ya ada manis-manisnya gak gitu dan bumbunya udah aku liatin ke kamu itu beda rasanya juas pokoknya jadi kalau kamu kebunung gitu pengen sate kambing ini cemoro jajar yang pertama harus kamu kunjungi setelah itu kamu boleh tuh ngeliat-ngeliat siang rekomendasi-rekomendasi yang lain cemoro jajar mantap oke kalau kamu punya rekomendasi kuliner yang unik yang menurut kamu tuh mas Ju ini juas nih mas Ju videoin langsung ketek aja di kolom komen kabupaten atau di kota kamu sampai ketemu lagi di video selanjutnya masih kulineran bareng channel youtube deodoran hehehe